Pemirsa sosialisasi maupun uji coba perluasan ganjil genap di 12 titik ibu kota telah diberlakukan sejak 6 Juni. Nantinya per 13 Juni sejumlah titik ganjil genap baru akan dikenakan sanksi tilang secara manual bagi para pelanggar. Arus lalu lintas di jalan keramat raya yang menjadi salah satu titik perluasan ganjil genap terpantau ramai lancar. Meski demikian masih banyak pengendara yang menggunakan plat yang tidak sesuai dengan aturan. Karena masih dalam masa uji coba, polisi hanya memberikan sosialisasi dan penyeluhan kepada para pengendara. Uji coba perluasan ganjil genap ini akan diberlakukan hingga 12 Juni mendatang. Penindakan sanksi tilang akan diberlakukan secara manual kepada para pelanggarnya tanggal 13 Juni mendatang. Nah situasinya untuk lalu lintas biasanya cukup padat karena dimulai diberlakukan ganjil genap. Nah sementara lalinnya cukup lancar dengan adanya sosialisasi gage ini cukup berdampak positif. Terutama kelancaran lalu lintas. Yang kedua, kelancaran lalin mengurai kemacetan lebih cepat. Sementara itu, Rinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan perluasan ganjil genap telah berimbas pada terjadinya kemacetan di sejumlah ruas jalan alternatif. Belum tersosialisasikannya warga Jakarta akan perluasan ganjil genap dinilai karena sebagian warga masih terbiasa dengan pelonggaran PPKM. Di mana hampir sebagian besar warga telah beraktifitas normal. Prinsip penerapan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap adalah bukan memindahkan kenderaan pribadi dari 25 ruas jalan ke jalan alternatif. Tetapi bagaimana agar mobilitas warga itu menjadi efisien dengan mereka berpindah dari penggunaan beraktif dari kelayanan anak-anak yang sudah dideliver oleh Pemprov DKI Jakarta saat ini. Perluasan ganjil genap di 12 titik baru ini bertujuan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di sejumlah titik di Ibu Kota. Sebagai penunjang perluasan tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga telah menambah operasional bus Transjakarta menjadi 50%. Dari Jakarta, Tim Liputan I News melaporkan.